Yang ketiga adalah iman kita kepada kitab-kitab. Nah, mungkin ini yang bakal agak kalau teman-teman sebelah Kristen, jangan gampang panas-panas ya. Ini kan namanya, again, my content is for education purposes. Jadi, saya tuh pinginnya sambil saya belajar, sambil saya literate, saya pinginnya teman-teman mualaf saya yang lainnya, dimanapun anda berada, juga kalian bisa mendapatkan sedikit instruction-instruction dasar. Jadi, marilah kita tuh sama mualaf itu, we make a community for ourselves. Kita mencerdaskan sesama. Jadi, yang bagi Kristen-R Kristen jangan panas ya, sekali mulai disebut-sebut hal-hal yang berhubungan dengan Christianity. Tapi, karena memang dalam Islam sendiri, dalam rukun imannya kita, itu kita diwajibkan untuk percaya kepada bukan hanya Al-Quran, melainkan kitab-kitab sebelumnya juga. Kitab-kitab sebelumnya, yaitu ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Nah, Taurat sendiri, ini dari Nabi Musa alaih salam, dan kemudian kitab Zabur. Zabur itu dari Nabi Daud alaih salam. Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita Dengan Rendungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video. Ada seorang mu'alaf yang bernama Jislin tadi berkata bahwa, mereka juga harus mengimani kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Masmur, dan Injil. Sehingga dalam video tadi, dia berkata bahwa, dalam pembahasan, jika menyebut kekristianan, orang-orang Kristen itu tidak boleh panas. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, sebelum saudara lahir, ya, dengarkan Mbak Jislin, sebelum Anda lahir ke dalam dunia, Kristen itu sudah dihina, diolok, di ejek, di ludahi, itu sudah terjadi sebelum Anda lahir ke dalam dunia. Namun perhatikan, sekalipun orang-orang Kristen dihina, kenapa orang-orang Kristen dihina? Karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sumber penghinaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga orang-orang Kristen juga berkata demikian, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa orang-orang Kristen itu tidak panas? Ya, seperti agama Mbak, kalau orang-orang di pihak Kristen salah ngomong, itu bisa heboh sejagat raya. Undang-undang penistaan agama berlaku. Namun orang-orang Kristen ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena Yaakobus 3 ayat yang ke-17. Yaakobus 3 ayat 17. Orang-orang Kristen itu memiliki hikmat dari atas, saudara. Ya, ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Makanya orang Kristen itu tidak perlu panas, karena punya hikmat yang murni. Tentang Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak perlu dibela. Karena dia bisa membela dirinya sendiri. Kebenaran tetap kebenaran. Dan dia tetap muncul sebagai pemenang. Iblis dan manusia tidak bisa menghalangi. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang juruselamat. Yang mengatasi alam semesta. Yang berkuasa di sorga dan di bumi. Makanya saya baca sekali lagi hikmat yang dari atas ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Jadi orang Kristen itu tidak akan pernah panas ketika saudara hina, olok, ejek. Ya, paling cuma hanya bisa berdoa dan berkata selamatkanlah mereka. Sebelum mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, saudara. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pendak. Pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Peramah. Penurut. Penublas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang ikut panas. Berarti dia tidak punya hikmat dari atas. Tapi saya percaya. Orang-orang Kristen itu luar biasa. Menyembah kepada Allah yang benar di dalam Yesus. Sehingga orang-orang Kristen punya hikmat yang luar biasa. Tidak perlu tanggapi setan-setan. Tidak perlu tanggapi kata-kata yang bukan dari Tuhan. Yang karenanya cuma menghina, mengolok. Itu bukan hikmat dari atas. Itu hikmat dunia. Dicampur dengan kuasa setan. Untuk menghalangi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi sekali lagi mbak. Sebelum mbak lahir ke dalam dunia. Kristen sudah dihina-hina. Ya. Tapi orang-orang Kristen tetap bersyukur. Punya Allah yang baik di dalam Yesus. Yang mengajarkan kami supaya kami senantiasa punya hikmat dari atas. Tidak boleh iri dan dengki. Tidak boleh munafik saudara. Ya. Nah luar biasa itu. Makanya di ayat 18 dari Yaakobus 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kekristianan itu membawa damai saudara. Bukan sekadar ngomong. Tapi itu kenyataannya. Kristen dihina. Kristen dihambat. Orang Kristen beribadah ditutup. Orang Kristen beribadah dilarang. Bukan berarti. Kami harus melawan saudara. Ya. Tapi kami hanya bisa bersyukur. Apa yang Yesus alami. Pengikut-pengikutnya juga harus mengalami. Ya. Namun orang Kristen hanya bisa bersyukur. Pembalasan itu haknya Tuhan saudara. Nah. Jadi mari. Kita semua umat-umat yang percaya Yesus. Kita terus berdoa. Agar keselamatan ini terus dinyatakan di mana-mana. Ya. Banyak orang-orang mu'alaf. Nah. Sedara yang terkasih. Ketika mereka mu'alaf. Mereka membahas tentang kekristianan. Dengan cara pandang yang salah. Tapi ada banyak orang-orang yang murtad. Dari agama lain kekristianan. Mereka membongkar kebenaran-kebenaran. Dan yang tidak benar itu seperti apa. Sehingga banyak yang dipenjarakan. Banyak yang harus lari meninggalkan Indonesia ini. Karena mereka membongkar. Setiap yang tidak ada dalam kebenaran. Dan mereka menunjukkan kebenaran yang benar. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Salam kemenangan iman. Dan doa saya bagi para mu'alaf-mu'alaf di seluruh dunia. Semoga sebelum saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada kesadaran yang muncul. Untuk menerima dia sebagai Tuhan yang juru selamat. Di luar Yesus anda tidak sampai ke sorga. Karena pintu sorga akan tertutup. Karena menuju ke sorga pintunya cuma satu. Lewat Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menikmati.